Jadi, teman-teman semuanya perlu sama kita tahu bahwa Ini kita sebetulnya lagi coba mencari jati diri masing-masing channel kita sih sebetulnya Nah, kalau Pondok Mohai sebetulnya sudah punya arah untuk yang pertama kali sebetulnya Karakter, makanya dinamakan Pondok Mohai Itu kan ini diperdebatan kita makanya Kenapa sih menamain Pondok Mohai bukan Mohai Atali aja langsung Sebab ternyata tujuannya adalah bahwa channel Pondok Mohai itu Ada di dalamnya pelajaran-pelajaran yang ada di pusat kre Salatullah Salatullah Salamullah Alayasin 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 Instagram At Berkah Team Underscore Sesuai dengan namanya Insya Allah Berkah Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alayasin 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 Setiap kita sendiri, sebagaimana dalam ibadah kan sendiri itu bagus, tapi berjamah juga lebih bagus Maka dalam da'wah ini kebersamaan, tadi ayat Bersama-sama dalam menuju jalan Allah, jalan berpecah, jalannya apa aja? Da'wah, kemudian bermedsos, semuanya bagaimana kita mengolahnya Dan, Ujah ini kan sosok yang dulu dipergerakan Pasti dong, apalagi dia udah di tiktok, dan itu bukan aneh nyuruh Itu umur diatas kecudohan pribadi Jadi bukan aneh nyuruh, tiktok nih gitu kan Nah ada gak komen dari temen-temen ente nih lu dipergerakan? Alay nih, kalo di komen gua ada tuh Ustaz alay banget sih, gini babla segala macem, di lu ada gak? Belum ada sih Karena memang, kan orang liat Ini tiktok, tiktok kan berarti kan wadahnya Lu pergunakan wadahnya itu buat apa? Oke Selama ibarat kader lu gak alay di dalemnya gitu kan Maka temen-temen juga atau netizen ngeliatnya ya Apa masalahnya babi muskilah gitu kan Kan banyak juga disitu, kayak contoh di tiktok Ya kan ceramahnya Ustaz Abdul Soma, ceramahnya Ustaz Hadi Hidayah Terus kemudian yang namanya, apa? Selawat Selawasnya Selawat segala macem gitu kan Kalaupun bahasanya kayak tadi Ah Ustaz kan entah apa segala macem Gua kan ada satu yang gitu Enggak, 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 enggak I, itu mah yang namanya orang bayaran Najis banget sih begitu Padahal dia katakan tuh damping Bermana gue mudah-mudahan gue bayar ke orang Emang beneran najis sih itu sebenernya Saat itu memang niat itu urus aja di dalem Cuma kemudian kepada kaiviat, metode atau cara Ya itu tadi kholif tuh roh Siapa yang berbeda pasti cepat dikenal Iya, iya Cuma perkara dikenal baik atau gila kan itu berangkat Tapi intinya memanfaatkan bro Bagaimana sekarang kita memanfaatkan semua daripada media Daripada darah darah warna darah Betul Ibaratnya begini Lu punya yang namanya Selang Selang itu akhirnya Ini gua lagi serius Analoginya udah main selang Jadi biarkan sebut lagi Ntar sesungguh ini gak apa sih Gak gak yang sebelum dimulai Ini kelompok kiri Alihnya di meja ini ada Ashramulyami Ada Ashramushma Ya kelompok kanan kelompok kiri Kiri ini kayaknya tahan banget Kalo lu kan Mau lu kan Kalo lu kan Kalo ngapa Mau nyantai Gue mau nyantai Ini Ya intinya kita Dakwah ini kita kemas Sebaik mungkin Tapi tidak keluar dari koridor Iya Artinya bahwa kekurangan pasti mungkin ada Dan disitulah letak kemanusiawian kita Tapi kita mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita berikan kepada yang namanya umat gitu kan Ya kayak contoh misalkan tadi kembali lagi ke bahasa apa namanya selang Karena selang kotor airnya ya jangan lu buang yang namanya itu selang Tapi lu masukin air ya kan Selang kotor jangan dibuang airnya Jangan dibuang selangnya Jadi selang nggak ada airnya Jadi airnya ada airnya keruh kan kotor dalam selang itu Jangan dibuang Hal diri saja dengan air yang jernih terus Sehingga nanti kotornya akan kemudian berubah menjadi keruh Dan kemudian keruh akan menjadi jernih Jangan Itu bagus itu bagus Bahkan ada lebih ekstrim dari itu Itu ucapan yang mungkin tidak semua pihak itu menyetujui Terkadang untuk mengambil mutiara di lumpur tangan harus kotor Hanya kotor Bukan najis bukan haram Tinggal setelah diambil mutiara nya tinggal suci tangan Nah ini kalau model seperti air pinggang motor Hanya bagian-bagian ringan aja lah Bahkan lebih dari itu pun sekiranya memang untuk dawah kita lakukan Iya Nah kembali lagi kepada Ustadz Jakat Tinggir tadi bilang Niat Makanya niat itu kemudian harus betul-betul diperbuat gitu kan Supaya tidak kemudian belak-belok Maka niat kita ini berkah tim itu harus juga menjadi sebuah kekuatan gitu kan Untuk menjalani dakwah ini Sehingga enggak-enggak Nantinya malah jadi lebay Kalau Allah Ta'ala kasih kelebihan rupanya Kalau Allah kasih kemajuan kita berkah tim Ya kan kusnus gitu kan Bukan kemudian menjadikan kita Apa ya Lupa diri Ingat loh Bahwa tujuan lu ini dakwah Nah kurang lebihnya Kurang lebihnya yang namanya lu untuk berdakwah pasti Karena aman manusia Tapi paling kagak kita punya niat yang baik Niatul Mu'min Khayngul Min Anali Makanya Mbak Nek memang ya wajah sih kalau dia main tiktok Ya ada Karena gak jauh dari tok tok Apa itu? Ya solo tok tok Nah sana matok, sana matok Tok tok tok, sumbangan Tiktok tok, sumbangan Tiktok Tiktok, sumbangan Tiktok, sumbangan Tiktok, sumbangan Tiktok, sumbangan Cekas, cekas Cekas Ini dateng-dengit Ini dateng-dengit Ini dateng-dengit Ini dur belakse lho Diim-dengit Kalau Allah sih kira dia menghanjutkan Ini ada misalnya Kira dia diim-dengit Dia menghanjutkan Ini anak itu Ini udah 3 kali Cukup 3 kali aja Waktu itu jambah Waktu itu jambah Tiktok 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 Balik lagi Balik lagi Makanya di gig kita tuh Teklanya Belajar Berkarya Dan berdakwah bersama Jadi ada proses belajar Ini kan saling support Bagaimana Anda udah pake kaca mata bolong Tidak Challenge Pake kaca mata bolong Tidak 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 Kalau celet ini kita harus diterima Tidak Gue takut Gue takut nih Kalau dia yang ngajak challenge Gue kenapa? Pak krabut-pakut Tidak Bukan soal pantes Gak pantes Gak pantes Siap Ini ibarat Sahabat Mohajirin Dan kaum Anso Haji Sain berbagi tadi Ini ujungnya kayaknya alai ya Alai ini dipinjeling ya Sebelum masih pake kapan pakenya lah Kemarin ngomongnya gue dibagi Coba 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 Jalan dulu, pake dulu Bismillahirrahman Masya Allah, ahli pikir lah ya Bukan main Ganteng 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 Coba mau hae Ayo, coba 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 Pemirsa Asy Lo acara gitu kan wak wak Eh, huka 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 Ustaz, penghadaan Assamalaikum Pemirsa Badawalaikum Ustaz, muhai Gue udah udah sebenernya ngaca ini Ah, udah gak usah Ini kan tirus Tirus, tirus, lo tau sendiri kan kak gue Keren, keren coba Oke Weee Keren Keren, keren, keren Challenge doang apa-apa Asal jangan itu sama aja Masa gara-keren Masa gara-gara berkatin gue pake kecepatan Wah Gue kayaknya perlu ngaca ini Coba tengah Pahali begini Aduh, sekarang kita mau nanya ke Jakarta Tinggi Oke Oke Ini sela-sela kesibukan masing-masing Kita berusaha buat tetap dakwah Engga Gue mau nanya ke dia Lu nanya Lu nanya Engga Ada hal yang menarik Ada hal yang menarik Paket kaki Paket kaki Paket kaki Maafin ya Ustaz Ada hal yang menarik Bukan Mudah-mudahan Bukan Sisi lain Ustaz Iya Naturalisasi Ada pertanyaan yang Apa namanya menarik Sebetulnya buat Ustaz Jakarta Tinggir Karena Kita kan berawal dari sebuah Apa namanya Perkemanan yang sama juga Jalurnya kan dari Almarhumuje Nah, dulu kan dia kan ibaratnya kan ditawarin mulu Almarhumuje Masuk TV Masuk TV Masuk TV Masuk TV ga ga mau Aneh paling terlalu Nah Ya kan Nah sekarang Bikin Youtube Kenapa mau Apa bedanya Kan dua-duanya masuk TV juga Eh masuk Besar gila semua Haaa Gue dari tadi lagi ngasih Kayak lagi nonton jendelan Orang lagi pake camatan tuh dipake Gue mau diliatin disini Ya memang berawal dari Dari Orang-orang tua Bukan Orang-orang tua bukan Berawal dari beberapa Guru spiritual dan juga Lu kayak buku maut tuh Terus 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 Ya awalnya Ya awalnya Ya awalnya Memang Kayak gitu Tetapi Sekarang ini Belakangan anak Anak melihat Perkembangan Teknologi makin canggih kan Betul Jadi kita juga harus mengikuti Situ Bagaimanapun Anak harus tampil juga Dengan medsos gitu Iya Karena Memang ini beberapa Talangan Dari Umat dan masyarakat Selalu Selalu mempertanyakan Soalnya dia duduk sebelah Gue boleh tingkat Coba Coba Terus Terus Kenapa sih gak masuk TV Kayak gitu Jadi sekarang Terpanggil lah Ya oke Mau gak mau Memang harus Mau Iya gitu Tentang Tentang Tapi bukan berarti Kemudian hal itu Melanggar Atau tidak menuruti Perintah Daripada guru-guru kan Insyaallah Guru-guru pasti Sudah isi Iya Memang sih Sempet juga Ijin Kepada salah seorang Guru Presiden Perintah Lepas Jika Tepat 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 Jadi Tepat 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 lanjut-lanjut salah seorang guru yang kita kenal dengan sebutan wan syekhon dia pernah izin sendiri dan waktu beliau ke rumah itu gini waktu itu lagi berduaan lagi di peluk semua dia pak izin agak beliau cuma ganggarin aja iya enggak nyuruh enggak jadi anu enggak merasa takut juga dan salah seorang guru juga di Bogor Celebut memang selalu wanti-wanti kalau ada tawaran keumpama tawaran televisi aneh yang mau ke TV lagi jawabannya udah simpan mau selamut atau mau hancur bila kalau panggil anak bukan berarti anak perempuan bukan panggilan kesayangan kalau guru uja-uja kalau uja-uja mbak bahasa bukan panggil ona susun tinduk tinduk